Intro Pemirsa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meluncurkan Smart Farming 4.0 Lantas apa saja manfaat dari teknologi ini Dan untuk membahas hal itu telah hadir bersama kami di studio Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Bapak Samsul Widodo dan Chief Marketing PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa Ibu Trianita Hesti terima kasih telah hadir Pak Samsul dan Ibu Hesti bersama kami di sini Terima kasih Ke Pak Samsul dulu nih Nah sekarang tuh saya banyak baca banyak banget startup dan juga perusahaan-perusahaan baru yang dibangun oleh anak muda Contohnya aja si Kumis.com, kemudian ada Tani Joy yang mereka memang semangatnya juga sama Untuk membangun sistem pertanian yang lebih bagus, sistem distribusi yang lebih bagus juga Nah kemudian ada Smart Farming 4.0 yang memang dibangun oleh Kemendes PDTT nih Nah apakah ini memang sama tujuannya untuk menyongsong revolusi industri 4.0 yang memang digencarkan oleh pemerintahan Jokowi saat ini? Ya sebenarnya kami juga banyak kerjasama dengan startup-startup yang lain Misalnya dengan PT Aruna, PasarLaw.com itu menjual ikan tangkap dan bisa jual ekspor secara online Kami juga kerjasama dengan banyak marketplace gitu kan untuk menjualkan hasil-hasil pertanian Kebetulan daerah tertinggal ini agak unik karena remote, pasti remote Indonesia Timur dan 122 daerah tertinggal Sehingga kami mencoba terus mendorong ada hal-hal baru Jadi pada saat kami ketemu dengan Bu Westi, PT Mitra Sejahtera Sebelumnya kami sudah kenal gitu kan Dan kami mencoba memperkenalkan total solution sebenarnya untuk pertanian Jadi mulai dari permodalan di budidaya dan sampai ke pemasaran Tapi saat ini lebih banyak fokus di budidaya Baik, nah kerjasama saat ini dengan PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa nih Berarti dengan segala macam teknologinya Kelebihannya apa sih? Kenapa Komendis PT ini menggandeng PT ataupun perusahaan ini? Kami mencoba satu memperkenalkan teknologi ini ke petani Jadi kalau dulu bayangannya gimana sih Bisa nggak sih petani pakai smartphone dan sebagainya dengan teknologi ini? Ternyata bisa Ternyata bisa, nanti Bu Westi dari PT Mitra Sejahtera Membangun Bangsa Bisa demokan mengenai hal itu Itu pertama Kedua adalah Isu di pertanian ini kan sebenarnya mereka melakukan secara feeling kan Sereguler dari pengalaman-pengalaman Dengan teknologi ini kita mencoba membenahi lagi cara mereka berbudidaya Karena alam juga sudah berubah, cuaca juga berubah Dan dari situ setelah dipasang sensor ke lahan pertanian mereka Nanti akan setiap 5 menit akan ada informasi ke handphonenya petani apa saja yang terjadi Dan rekomendasi, ada notifikasi mereka harus melakukan apa Nah, rekomendasinya itu apakah real time dari suatu ahli Atau memang dari big data ya? Dari big data Jadi mungkin Bu Westi bisa menjelaskan proses cara kerjanya Nah, Bu Westi gimana sih cara kerjanya Bu si PT Mitra Sejahtera ini menggandeng para petani untuk bisa menggunakan teknologi dalam memasarkan hasil taninya? Terima kasih Jadi memang tim R&D kami itu sudah meriset sejak tahun 2009 Kami melihat bagaimana dengan perubahan cuaca yang senantiasa mendadak Itu membuat ketidakpastian panen Sehingga kami berangkat dari bagaimana petani terakses dengan perubahan cuaca mendadak Dan apa yang harus dilakukan untuk mengadaptasi perubahan iklim Sehingga expert kami yang memang berbasis PhD yang mikro makro iklim ini Akhirnya membuat rangkaian data 10 tahun sebelumnya Sehingga kemudian salah satu itu Yang kedua adalah bagaimana suatu luasan pertanian itu mencukupi airnya oleh debit air yang ada Terkadang konflik sosial itu terpicu karena petani merasa loh kok saya nggak dapat air Jangan-jangan petani di depan saya menutup air Sehingga dengan adanya informasi real time Petani itu akan tahu bahwa hari ini air dari irigasi hanya cukup sampai dengan peta sekian Sehingga mereka akan sadar dan bersama-sama mengikuti adaptasi iklim yang terjadi Itu hanya dari hal yang sederhana Tetapi kita capture dalam kemasan informasi yang terupdate real time Baik, yang bikin penasaran juga ini adalah petani di daerah tertinggal pula Mereka bisa nggak menggunakan teknologi? Ini basisnya aplikasi atau web bu? Basisnya adalah di aplikasi Aplikasi ya mungkin Baik, kalau aplikasi lebih gampang kali ya dibandingkan website mungkin Karena fitur-fiturnya lebih gampang Mereka bisa nggak menggunakan itu? Dan ternyata kemarin dari teman-teman kemudian saya sudah melihat Petani bidang kami di Wonogiri itu sudah agak senior Pak Sparno Kebetulan dia sudah lima kali panen dan ternyata dia cukup menjelaskan dengan detail dan membuat teman-teman kemudian saya Oh ternyata petani yang senior pun juga terakses dengan teknologi secara cepat Karena menyadari bahwa dengan teknologi itu, itu mempermudah apa yang selama ini mereka harapkan menjadi pengetahuan bagi mereka Nah untuk saat ini, pengguna dari aplikasi ataupun teknologi Smart Farming 4.0 ini di daerah tertinggal itu sudah sebanyak apa sih Pak? Saat ini yang sedang kami kerjakan di Kabupaten Situbondo Jadi Kabupaten Situbondo itu 2 jam, 3 jam dari Banyuwangi Dan rencana mau ke Kabupaten Sumbawa Cuma memang peralatannya ini agak cukup gede gitu kan Jadi kalau pesawatnya kecil, seringkah, kita mesti harus darat dan laut Karena dimensi kalau dronenya dan sebagainya itu sekitar 2 meter x 2 meter Jadi mesti harus pesawat besar untuk membawa itu Nah ini kami sudah minta ke Mitra Sejatera Membangun Bangsa ini untuk memodifikasi kembali Nah tugas kami sebenarnya yang paling penting di pemerintah itu adalah hanya menciptakan ekosistem Jadi kami bawa tim dari MSMB ini ketemu Bupati, ke Dinas Pertanian, ke Kelompok Pertani Untuk mempresentasikan sebenarnya teknologi ini Kalau mereka firm, mereka yakin, kita lakukan untuk pilot project Jadi kami hanya ekosistemnya aja untuk mendukung Dan perlu dicatat bahwa ini semuanya teknologi dalam negeri Dronenya juga dibuat di Bantul gitu kan Dekat Jogja dan semua kantor pusatnya juga di sana Jadi anak-anak muda yang cukup kreatif dan perlu kita dukung Kalau fokus dari Kemendes, PDTT itu apakah langsung ke konsumen atau ke mana? Sebenarnya kami ada beberapa model yang kami lakukan gitu ya Jadi saya ambil contoh misalnya untuk ikan itu dengan PT Aruna, pasarlaut.com Dia menjual ikan secara online dan itu 95% ekspor Jadi 95% ekspor itu dari bisnis to bisnis Ada juga yang kami dengan Rego Pantes, dia platform digital juga Pilot project kami malah lebih sulit karena waktu itu kami mengambil alpukat dari Soe Sekitar 3 jam dari Kupang Kita terbangkan pakai kargo Garuda Itu dari Rego Pantes langsung ke konsumen Jadi ke konsumen-konsumen di Jakarta Dan kami juga kerjasama dengan sayur box Jadi selama ini kami terbuka dengan para startup Asal mereka mau membantu untuk memasarkan produk-produk dari daerah tertinggal Ada yang dari bisnis ke bisnis Ada yang dari bisnis ke konsumen secara langsung Jadi kami cukup terbuka Yang paling penting adalah produk-produk dari daerah tertinggal bisa terjual Di kota-kota besar ya? Iya, betul Nanti yang membuat penasaran juga Usai Jede kita akan membahas Dengan jaringan internet yang ada di Indonesia cukup mendukung gak sih teknologi di daerah tertinggal? Usai Jede kita akan bahas itu Pemirsa tetaplah di Digital Insight